Intro Alasan STY tak panggil striker lokal tajam untuk berkuat tim Nas Promosi ke Divisi Championship, 3 pemain tim Nas layak diboyong Oxford United STY anggap pemain tim Nas bak anak sendiri Jadi, simak terus berita tim Nas P selengkapnya Alasan STY tak panggil striker lokal tajam untuk berkuat tim Nas Sebagaimana diketahui, PSSI belum lama ini merilis nama-nama pemain yang dipanggil Sintayong Untuk berkuat tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dalam daftar pemain tersebut, ada satu pemain yang tidak dipilih Sintayong ke tim Nas Indonesia Walaupun dirinya menjadi striker lokal tersubur sejauh ini Ya, dia adalah striker lokal persisolo yakni Ramadhan Sananta Yang sebelumnya selalu dipanggil oleh Sintayong ke tim Nas Indonesia termasuk di Piala Asia U23 Ramadhan Sananta menjadi satu dari lima pemain tim Nas Indonesia Yang tidak dipanggil Sintayong bersama Hoki Jaraka, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, dan Mark Loh Keputusan Sintayong ini menuai pertanyaan dari publik Karena Ramadhan Sananta termasuk striker lokal yang cukup tajam bersama tim Nas Indonesia Pemain 22 tahun itu telah mencatatkan 10 penampilan atau 193 menit bagi tim Nas Indonesia Semenjak dilatih Sintayong dengan koleksi 5 gol Bahkan di klubnya yakni Persisolo, Ramadhan Sananta telah mencatat 8 gol dan 1 asis dari 23 pertandingan di musim ini Meski terbilang sebagai satu-satunya striker lokal yang saat ini menakutkan bagi lawan Namun pelatih Sintayong punya kebijakan tersendiri tidak memilih Ramadhan Sananta Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji Yang mengatakan juga komposisi striker tim Nas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah cukup Sejauh ini Sintayong hanya membawa dua penyerang andalanya untuk menghadapi Irak dan Filipina Yakni Rafatrik dan Dimas Derajak Kenerti demikian Sumarji mengatakan kalau Sintayong tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada dua pemain lagi Yang bisa saja ia pilih ke tim Nas Indonesia Promosi ke Divisi Championship Tiga pemain tim Nas layak diboyong Oxford United Oxford United yang dimiliki oleh dua pengusaha Indonesia Anendia Bakri dan Arik Thohir Berhasil promosi setelah mengalahkan Balton Wanderers di final playoff Ligue 1 Sabtu 18 Mei lalu Banyak yang berharap agar pemain tim Nas Indonesia bisa bermain di Divisi Championship di musim depan Jika hal tersebut terjadi, maka siapa saja pemain tim Nas Indonesia yang bisa direkrut Oxford United Pertama, Elkan Bagot Nama pertama adalah Elkan Bagot Bawa yang berusia 21 tahun ini bisa direkrutkanlah situasi kontraknya bersama Ipswich Town Saat ini Elkan Bagot menyisakan kontrak satu tahun saja atau hingga 2025 mendatang Ada kemungkinan dirinya akan dilepas permanen oleh Ipswich Town yang baru saja promosi Situasi ini pun bisa dimanfaatkan oleh Oxford United mengingat Elkan Bagot terhitung berpengalaman di Liga Inggris Kedua, Nathan Joao Selain Elkan Bagot, Oxford United juga bisa mempertimbangkan membawa pemain versatile atau serba bisa tim Nas Indonesia Nathan Joao Saat ini Nathan baru kembali ke Swansi City usai masa peminjamannya bersama SJ Heronfond habis pada musim ini Oxford United pun bisa mengajukan proposal peminjaman ke Swansi City untuk memboyongnya dan membela klub berjuluk The Youth itu di Divisi Championship musim depan Ketiga, Tom Haye Oxford United juga bisa merekrut Tom Haye yang baru saja berstatus bebas transfer usai dilepas oleh SJ Heronfond Pemain berusia 29 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub Gampangnya, ia ingin berkari di luar Belanda usai dilepas oleh SJ Heronfond Melihat keinginannya tersebut, Oxford United bisa mendekatinya agar mau bergabung dan tampil di Divisi Championship musim depan STY anggap pemain tim Nas bag anak sendiri Pelatih tim Nas di Indonesia Sintayong diketahui telah menjadi pelatih squad Garuda selama 4,5 tahun Sejumlah pemain pun kerap menjadi langganan pemanggilannya ke dalam squad Garuda seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam Witan menjadi pemain yang paling banyak bermain di bawah asuan pelatih asal Korea Selatan itu dengan catatan 40 penampilan Setelah itu, Arhan dan Asnawi berada di belakangnya dalam daftar tersebut dengan masing-masing mengemas 39 dan 38 caps Kini dengan bertambahnya jumlah pemain naturalisasi atau keturunan Ada beberapa penggawal lainnya yang belakangan selalu dimainkan oleh Sintayong setiap tim Nas Indonesia bertanding Di antaranya ialah Jordi Ama, Justin Habler, Ivarie Jenner, hingga Nathan Joao Sintayong pun tak memungkini bisa jadi ada pemain yang menjadi favoritnya di tim Nas Indonesia Agar tetapi dia memastikan tak ada satupun pemain yang merupakan kesayangannya Karena menganggap mereka semua seperti anak sendiri Sehingga memberikan perlakuan dan kasih sayang yang sama tanpa membeda-bedakan Memang bisa ada, tapi saya menganggap semua pemain tim Nas itu seperti anak Jadi semua disayang dan semua dikasih perhatian yang sama Kata Sintayong di Jakarta 19 Mei kemarin Dalam waktu dekat ini pun Sintayong akan memisahkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan Untuk menatap tiga pertandingan yang terjadwal pada Juni mendatang Pertama adalah Laga Persahabatan Kontra Tanzania di Stadion Madia Senayang, Jakarta pada 2 Juni Setelah itu, skuad Garuda akan melakoni dua laga terakhir Grup F Bapak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak dan Filipina Kedua laga itu akan dilat pada 6 dan 11 Juni mendatang di Stadion Utama Glora Bung Karno Senayang, Jakarta Tim Nas Indonesia seperti diketahui hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya Tayal kedua laga tersebut akan berjalan menari Terima kasih telah menonton!